Nah, wajar banget ya, kayaknya kalau sebuah band itu dibantu oleh additional player. Ini dilakukan saat ada pemain yang beralangan tampil, atau artis yang solo. Contohnya misalkan Afgan. Jadi Afgan tuh nggak sendiri tuh, biasanya ada band-nya gitu. Nah, biasanya disi sama additional player. Di band ini, additional player-nya berasal dari satu band, yakni Bubuk Band. Apa itu Bubuk Band? Mungkin banyak yang berpikir, wah namanya jelek. Jelek banget. Memang. Saya kira mau nggak ada pembelaan. Tapi, kualitasnya jangan diragukan. Yang penting kan kualitas musik. Yang penting kualitas musiknya, Kak. Dan mereka ini adalah Eka Ramdhani. Di post drum. Drum-nya ganti Peter Cek. Iya, kalau Peter Cek lagi perawatan wajah. Dan juga ada Eddie Hafidmurtado sebagai vokali. Kalau si Goldwin tadi nggak bisa, bisa diganti. Dan juga si Tampan, Eddie Kurnia sebagai gitar. Nah, ini jadi face of the group-nya. Face of the group-nya. Saya ingat banget dari dulu, Eddie Kurnia ini, waktu dipersip, selalu jadi pilihan ketiga. Iya, Dickie Per. Jadi, waktu itu ada Cecep Supriyata, Dadang Sudrajat, ketiganya Eddie Kurnia. Padahal jago nih. Iya. Jangan lupa, Kak. Band ini pun punya posisi yang tidak dimiliki band lain. Dimanapun seluruh dunia. Oke. Yang diisi oleh Erick Setiawan. Dengan posisi sebagai penasehat. Penasehat grup. Tapi ini band apa? Partai. Kenapa ada partai? Ada penasehat. Tiba-tiba. Aliga tau, kenapa ini band yang nggak kedengeran dan bubar. Disuruh sama Erick Setiawan. Justru yang ngomong-ngomongin penasehat. Kalau penasehat itu sebenarnya kayak kerajaan dari dulu, ada kayak Sun Gokong, ada penasehat. Ada juga. Bener-bener. Biasanya penasehat ini tuh, apa? Membunuh si rajanya. Kalau dicerita-cerita, lawas kayak gitu tuh. Ah, itu tadi ya. Betul. Para pemain bola yang jago musik. Betul. Dan kalau dijadikan jadi satu band, kira-kira kayak gitu lah ya. Mungkin bisa dipikirkan ya, itu kalau bisa jadi band tuh dari gabungan pemain bola. Kira-kira menurut Aliga, genre musiknya apa, Kak? Ah, kalau saya sih pengennya rock ya. Rock ya. Yang bisa dibawain kalau misalnya di event-event bola gitu. Kan nggak mungkin balet ya. Iya, benar-benar. Keren. Masa sih pengennya jangdut koplo. Masalahnya di antara mereka semua tadi, nggak ada yang paham. Kecuali yang additional. Iya. Yang additional baru. PSB aja kan kemarin kita bahas. Oh, enggak. Akhirnya saya dengar lagunya akhirnya. Bisa sih. Ah, lari kekeh. Badan kita soal para pemain bola yang bisa bermain musik. Nah, buat Anda yang ketinggalan ini, Anda bisa mengaksesnya di YouTube. Ligilaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepapuluh untuk Anda. Hanya di iChannel. Siap hari minggu pukul. Setelah delapan malam. Kalau gitu, saya Alika Inyo. Dan segenap pulih yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Salam musik Indonesia. Hentikan pembejakan. Hidup miss hacker. Stop a mind all the way. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.